Masyarakat banyak ya, bukan dari hasil keputusan mereka. Kalau misalnya dari MIFA sendiri belum ada jawaban, belum ada tanggapan, kami masih tetap di sini. Setidaknya MIFA kasih kejelasan lah dulu sama kami. Ada surat pernyataannya, siapa yang bertanggung jawab dengan ini semua. Karena selama 12 tahun ini tidak ada tanggapan apa-apa dari MIFA buat kami. Kami nggak ada tuntut yang lain, cuman kami nuntutnya kompensasi uang debu. Yang selebihnya kami nggak nuntut, kami nggak peduli dengan orang kerja, kami cuman itu. Karena kami mikirnya anak kami, sakit, batuk, demam, sebentar-bentar. Lingkungan kami sangat tercemar. Contoh kayak tadi dibilang, ibu nggak mikir anak, kami ini mikir anak. Kami mikir masa depan anak, kayak mana anak kami bisa capai cita-cita kok asyik makan debu, debu, debu aja terus. Malahan pak, sekarang kami pak kan, SD kami pak, terkena dampak gizi buruk. Akibat batubara. Dinas, dari dinas, dari dinas pemerintahan kita, dikasih kami berupa makanan selama 3 bulan. Habis itu ada datang di SEMIQA, datang dia ke tempat kami, ke SD kami. Dikasihlah makanan sama orang itu, tapi cuma kelas 1 dan kelas 2. Kelas lain nggak dikasih pak. Emangnya yang kelas 4, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 3.